Intro Saudara-saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18 Tetapi Mardia berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang malekat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki Di tempat mayat Yesus terbaring Kata malekat-malekat itu kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya Guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran warta kabar suka cita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari Santo Yohanes mengamati bahwa mereka Yakni para murid dan Maria Magdalena Tidak mengerti kita suci Bahwa Yesus haruslah bangkit dari kematian Yohanes bab 20 ayat 9 Karena kenyataan kebangkitan belum masuk ke dalam pikiran mereka Apalagi hati mereka Maria Magdalena tetap menangis di luar makam Kristus Saudara-saudari Ambillah momen ini untuk merenungkan Adegan mengharukan ini yang menunjukkan kasih Maria yang mendalam kepada Tuhan kita Bahkan malaikat tidak dapat membujuknya dengan pertanyaan mereka Mengapa kamu menangis Kagumilah cintanya Teladanilah cintanya Inginkan apa yang diinginkannya Selalu bersama Tuhannya Saudara-saudari Semoga cinta kita kepada Tuhan kita memberi kita ketabahan yang sama Dalam cinta yang ditunjukkan Maria Magdalena di makam Maria Magdalena yang malang Kesedihan hidupnya begitu kejam dan menyedihkan Suatu hari yang menyedihkan Keputus asaan telah membawanya ke dalam kehidupan prostitusi Dengan hilangnya martabatnya Jiwanya yang kosong tampaknya hanya cocok untuk menjadi surga bagi setan-setan yang berkeliaran Dunia, daging, dan iblis melihatnya hanya dengan penghinaan dan kesempatan egois Tetapi Tuhan kita telah melihatnya secara berbeda Dan mencintainya secara berbeda Namun cinta yang telah Tuhan pulihkan ke dalam hidupnya sekarang diinjak-injak Saat dia merenungkan makam Yesus yang kosong Saudara-saudari Lihatlah hatinya yang sudah diliputi kesedihan dan kengerian Saat dia menyaksikan Tuhannya dianiaya, dipukuli, dan disalib Semua pikiran ini memenuhi benaknya dan menyebabkan Maria menyimpulkan Mereka telah mengambil Tuhanku Rasakan kedalaman ketak berdayaannya saat Maria mengatakan Dan saya tidak tahu di mana mereka membaringkannya Saudara-saudari Kasih Maria ada pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan untuk orang yang tepat Air matanya adalah untuk Tuhannya Yesus tergerak oleh ekspresi cinta Maria Tidak akan membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu Sekarang Kristus yang bertanya kepadanya Mengapa kamu menangis? Sebenarnya Yesus berkata Dosa masa lalumu tidak akan lagi berkuasa atasmu Juga orang-orang kecam itu atau iblis itu juga Aku disini dan aku adalah kebangkitan jalan kebenaran dan hidup Dosa orang jahat, iblis, dan kematian itu sendiri Mungkin mempertaruhkan klaim mereka atasmu Tetapi mereka tidak dapat memilikimu Karena kamu adalah miliku Aku telah membelimu dengan harga darahku Aku telah menyerahkan nyawaku untukmu temanku Saudara-saudari Tuhan kita meringkaskan kebenaran agung ini Dengan ucapan sederhana dan lembut dari namanya Maria Ya, Yesus mengenal kita secara pribadi Dan mengasih kita secara pribadi Kita haruslah sadar dan percaya pada kebenaran kebangkitan Kita harus percaya kepada Yesus Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sya Allah adalah kebenaran Sya Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sadamu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita